bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya by haki ami di video kali ini saya akan mencoba menjelaskan bagaimana cara tutorial untuk membuat video pengajaran dengan menggunakan aplikasi OBS nah langkah awal yang harus kita lakukan adalah kita download terlebih dahulu aplikasi OBS nya silahkan bapak dan ibu download dengan menggunakan web browser masing-masing boleh menggunakan google chrome, internet explore ataupun mozilla nah kalau kali ini saya akan mencoba dengan menggunakan google chrome kemudian tinggal ketik disini download OBS maka akan muncul berbagai laman di dalamnya kita pilih yang obsproject.com kemudian kita klik nah disini aplikasinya sudah mendukung ataupun sudah support untuk windows, mac, dan linux jadi jika bapak ibu memakai windows tinggal klik saja download installer kalau bapak ibu memakai mac tinggal di klik disini kemudian di klik download installer dan begitu juga untuk pengguna linux nah tinggal di klik saja download installernya nanti disini ada pilihan tinggal di klik pilihan keep nya nah ini proses downloadnya sedang berjalan nah apabila bapak ibu sudah selesai mendownload kemudian sudah selesai juga untuk proses instalasi kita langsung saja buka aplikasi obsnya nah ini adalah tampilan awal untuk menu-menu di dalam aplikasi obs layar hitam di tengah ini adalah tempat kerja kita ataupun hasil video yang akan ditampilkan nah disini ada scene ada source ada audio mixer kemudian ada scene transition kemudian ada control nah langkah pertama yang harus kita lakukan dalam menggunakan aplikasi obs ini adalah kita menyetting terlebih dahulu aplikasi obs nya maka kita harus pergi ke menu control yang di sudut kanan ini kemudian kita pilih menu setting tinggal kita klik saja nah di dalam menu setting ini ada berbagai pilihan dari general stream output dan seterusnya kita langsung saja pergi ke menu output nya nah disini ada menu streaming dan ada menu recording disini yang penting adalah supaya kita mengetahui dimana dan letak posisi video yang akan kita buat contohnya disini kita beralih ke recording kemudian kita pilih brush kemudian bapak ibu sesuaikan dimana posisi video akan disimpan nah misalnya disini saya buat di bahan ngajar OBS select folder kemudian recording format nya kalau dia default nya adalah mkv ataupun flv saya rekomendasi pilih saja ke menu mp4 atau mp4 supaya video yang sudah dibuat bisa terbuka di handphone bapak ibu masing-masing nah setelah selesai untuk men-setting recording nya kemudian kita beralih ke menu video pada menu base canvas resolution disesuaikan saja ukuran resolusinya kalau rekomendasi dari saya kita pergunakan 1920 x 1080 begitu juga output scale resolution nya 1920 x 1080 nah common fps values nya saya rekomendasikan pilih yang tertinggi yaitu 60 nah kemudian ada menu hotkeys pada menu hotkeys ini adalah tombol cepat untuk melakukan aktivitas yang ada di OBS yang saya rekomendasi disini ada tiga menu yang pertama adalah menu start recording yang kedua adalah menu stop recording yang ketiga adalah menu pause recording nah gunanya untuk apa dengan cara menekan tombol yang sudah kita sesuaikan pada hotkeys ini maka dia akan otomatis melakukan aktivitas ataupun perintah yang akan kita kerjakan nah contohnya kita mau start recording kalau saya disini rekomendasinya tekan aja klik F1 nah kalau untuk stop recording nya F2 dan kalau untuk post recording nya F3 jadi jika bapak ibu sudah men-setting tombol yang akan dipergunakan pada hotkeys ini ketika nanti mau recording ataupun mau start recording tinggal tekan F1 pada keyboard bapak ibu masing-masing nah apabila mau menghentikan videonya maka tinggal tekan F2 nah apabila mau menjeda videonya maka tinggal tekan F3 nah apabila settingannya sudah sesuai dengan standar ini maka langsung saja kita pilih apply kemudian kita klik ok nah kemudian langkah selanjutnya yang harus kita buat adalah menambah scene gunanya untuk apa gunanya untuk membuat scene baru pada video pengajaran cara menambah scene sangat mudah tinggal ke menu scene kemudian kita pilih icon tambah yang di bawah ini kita klik saja kemudian kita ganti namanya disini kalau defaultnya adalah scene 2 kita buat saja misalnya video pengajaran kemudian kita klik ok nah kemudian langkah selanjutnya yang harus kita lakukan adalah menambah berbagai logo gambar video dan lainnya dalam lembar kerja yang ada di tengah ini nah sebelum kita menambahkan gambar dan lainnya langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mendownload file-file yang dibutuhkan dalam pembuatan video pengajaran linknya sudah saya lampirkan tinggal dibuka saja web browser bapak ibu masing-masing kemudian kita paste-kan saja disini kemudian kita enter nah disini ada berbagai file yang dibutuhkan dalam pembuatan video pengajaran silahkan bapak ibu download saja disesuaikan dengan yang dibutuhkan yang terpenting dalam pembuatan video pengajaran ini adalah logo kampus merdeka kemudian logo key stars kemudian logo umsu akreditasi A serta ini ada template yang bisa bapak ibu pergunakan dalam pembuatan video pengajaran nah apabila sudah selesai mendownload baru kita buka ke aplikasi OBS kembali nah cara menambahkan gambar ataupun foto ataupun logo dalam aplikasi OBS ini dengan cara pergi ke menu source yang ada di bawah ini kemudian kita klik tanda tambah yang ada di bawah ini atau tulisannya add source kita klik saja kemudian disini ada berbagai menu di dalam source yang sudah kita klik tadi cara menambahkan gambar maka kita pilih item image kita klik saja nah disini supaya untuk mempermudah mengingat file apa yang akan kita tambahkan sebaiknya diganti saja namanya ataupun di rename misalnya disini yang pertama yang mau kita tambahkan adalah gambar logo umsu akreditasi A kemudian setelah selesai kita klik ok nah pada laman ini maka kita pilih menu browse yang ada disini kemudian kita cari file yang sudah kita download dari google drive yang saya lampirkan tadi nah disini kita mau upload logo umsu akreditasi A kita pilih filenya kemudian kita klik open nah setelah itu kita klik ok maka akan muncul gambar ataupun logo umsu akreditasi A pada lembar kerja yang ada di aplikasi OBS nya ini nah logo ini kan mungkin terlalu kebesaran nah cara mengecilkannya sangat mudah tinggal di klik aja gambar pada aplikasi OBS ini kemudian kita geser mouse kita sehingga membentuk seperti tanda panah seperti ini kemudian kita klik dan tahan dan kita geser saja kemudian kita sesuaikan ukuran logonya ataupun ukuran gambarnya sesuai dengan yang kita inginkan nah setelah memasukkan logo umsu akreditasi A langkah selanjutnya yang harus kita lakukan adalah menambah logo kampus merdeka nah caranya sama seperti yang pertama tadi kita ke menu source kemudian kita klik ikon tambah di bawah ini kemudian kita pilih image nah disini supaya untuk mempermudah mengingat kita lagi kita ganti saja namanya dengan logo kampus merdeka kemudian kita klik ok nah setelah itu kemudian kita pilih menu brush ini lagi dan kita cari mana file yang akan kita tampilkan di aplikasi OBS nah kalau ini kita tampilkan adalah logo kampus merdeka maka kita pilih logo kampus merdeka kemudian kita klik open dan kemudian kita klik ok nah apabila muncul seperti ini kan terlalu kebesaran logonya cara untuk mengecilkan logonya tinggal klik kanan pada logo kampus merdeka kemudian pilih transform kemudian pilih fit to screen saya ulangi caranya di klik saja logo kampus merdeka yang ada pada menu source ini kemudian klik kanan pada logo kampus merdeka ini kemudian pilih transform kemudian pilih fit to screen atau cara mudahnya tinggal ctrl plus F maka dia akan otomatis memenuhi satu laman kerja yang ada di aplikasi OBS ini nah cara mengecilkannya sama saja tinggal arahkan kursor mouse kita sehingga membentuk panah seperti ini kemudian kita klik dan tahan kemudian kita sesuaikan saja lalu kita geser ke sudut kanan atas jadi logo kampus umsu akreditasi A itu pada posisi kiri atas sedangkan kampus merdeka itu berada di kanan atas nah setelah itu langkah selanjutnya kita akan memasukkan logo key stars caranya sama kita pergi ke menu source kemudian kita klik tanda tambah di bawah ini kemudian pilih image kemudian kita kita ubah namanya sesuai dengan yang mau kita tambahkan misalnya logo key stars kemudian kita klik ok nah pada menu ini kita pilih lagi browse nah pada saat ini yang akan kita tampilkan adalah logo key stars maka kita pilih dan klik logo key stars kemudian kita pilih open dan kemudian kita klik ok nah kemudian kita geser caranya di klik saja gambar yang ada di key stars ini dan ditahan kemudian dipindahkan ke sudut bawah kanan kemudian kita kecilkan sedikit ukurannya dengan cara mengklik dan menahan sehingga membentuk tanda panah seperti yang di awal tadi nah setelah selesai tiga logo yang harus kita upload ini kemudian langkah selanjutnya kita membuka aplikasi powerpoint untuk sebagai bahan dasar dalam pengajaran pembuatan video ini misalnya disini saya buka file powerpoint saya nah disini langkah yang harus kita lakukan adalah kita pergi ke menu slideshow ini ada menu home ada insert draw design dan seterusnya maka kita pilih menu slideshow kita klik saja kemudian kita pilih setup slideshow kita klik kemudian pada show type ini kita pilih browse by an individual window kalau defaultnya kan present by a speaker atau fullscreen kita ganti ke yang nomor 2 nah setelah itu kemudian kita klik ok gunanya untuk apa gunanya adalah untuk pada saat kita mau membuka file powerpoint kita dalam bentuk fullscreen maka dia tidak akan mengganggu pada saat kita membuka aplikasi OBS nah kita contohkan kita buka menu slideshow yang ada di bawah ini atau bisa juga tekan F5 pada tombol keyboard bapak ibu masing-masing nah ini saya contohkan saya klik slideshow kemudian kita sesuaikan sampai tampilan ini muncul lalu kita pergi lagi ke menu OBS tadi nah cara menambahkan file PPT ataupun powerpoint yang sudah kita buka tadi caranya ke menu source lagi kemudian klik tanda tambah yang ada di bawah ini dan pilih window capture saya ulangi cara menambahkan file powerpoint yang sudah dibuka tadi pergi ke menu source kemudian klik tanda tambah di bawah ini kemudian pilih window capture kita klik saja kemudian kita ganti namanya misalnya PPT kemudian kita klik OK nah disini pada menu window ini kita ganti sesuaikan misalnya disini powerpoint slideshow kemudian kita klik OK Maka maka akan muncul tampilan PPT yang sudah kita buka terlebih dahulu tadi nah ini kan akan menutupin logo-logo yang sudah kita masukkan ke dalam aplikasi OBS caranya bagaimana kita turunkan posisi PPT ini sehingga tidak menutupin logo-logo yang sudah kita masukkan tadi caranya diklik saja pada menu source ini kemudian kita pilih PPT kemudian pilih tanda panah bawah ini kita klik saja sampai posisi PPT paling bawah maka akan secara otomatis PPT berada di belakang layar ataupun tidak menutupin logo yang sudah kita upload sebelumnya nah ini kan tidak fullscreen bagaimana caranya membuat fullscreen supaya ini tidak ada sisa boleh cara manual dengan cara ditarik seperti ini ataupun cara lainnya adalah tinggal diklik kanan saja pada menu PPT disini kemudian kita pilih transform kemudian kita pilih fit to screen atau cara cepatnya tinggal ctrl plus F kita klik saja maka dia akan otomatis memenuhi satu laman kerja yang ada pada aplikasi OBS ini nah langkah selanjutnya yang akan kita buat dalam video pengajaran ini adalah menambahkan video wajah kita caranya pergi ke menu source kemudian klik tanda tambah yang ada di bawah ini kemudian kita pilih video capture device yang ini saya ulangi cara menambahkan video wajah pada aplikasi OBS caranya pergi ke menu source ini kemudian klik tanda tambah yang ada di bawah kemudian pilih video capture device kita klik saja kemudian kita ganti namanya misalnya dengan webcam maka kita klik ok nah disini akan muncul device ataupun perangkat yang bisa dipergunakan untuk menampilkan wajah kita nah misalnya disini saya klik disini ada tiga pilihan sesuaikan saja sesuai dengan webcam bapak ibu masing-masing nah kalau saya disini memakai C922 Pro stream webcam kemudian kita klik saja dan disini kita pilih ok nah setelah itu maka akan muncul wajah kita di sudut atas maka kita geser saja ke bawah kemudian kita kecilkan caranya tinggal diarahkan kursor mouse kita sehingga membentuk tanda panas seperti ini kemudian kita klik dan ditahan dan disesuaikan ukurannya sesuai dengan keinginan bapak ibu masing-masing nah setelah selesai menambahkan video wajah kita langkah selanjutnya yang akan kita lakukan adalah membuat teks berjalan pada video ini caranya bagaimana pergi ke menu source kemudian klik tanda tambah yang ada di bawah ini kemudian pilih teks dalam kurung GDI plus atau teks dalam kurung GDI tanda tambah kita klik saja kemudian kita ubah namanya misalnya teks berjalan kemudian kita klik ok nah pada laman ini kita ketikan teks yang akan kita buat nah teks yang akan dibuat yaitu berisi tentang umsu akreditasi A kemudian kita kasih tanda koma alamat kemudian tanda titik dua kita kasih spasi jalan mukhtar basri nomor tiga kemudian kita kasih koma medan nah setelah kata medan harus kita kasih satu spasi boleh dua spasi juga boleh kita kasih satu spasi disini kemudian kita rubah warnanya misalnya kita mau merubah warna dasarnya putih kita mau memakai warna biru kemudian caranya bagaimana tinggal di scroll aja kebawah kemudian pilih yang ada menu color nya disini kemudian kita pilih select color kemudian kita cari warna yang mau kita buat pada tulisan ini saya contohkan disini misalnya warna biru kemudian kita klik ok kemudian klik ok pada ini nah ini teksnya sudah muncul pada laman aplikasi obs nah tapi teksnya terlalu kebesaran sehingga menutupin gambar gambar ataupun menutupin teks lain yang tidak muncul di dalam aplikasi obs obs ini caranya bagaimana supaya memuatkan pada satu laman kerja pada aplikasi obs ini sama seperti yang tadi kita klik kanan pada teks berjalan ini kemudian kita pilih menu transform kemudian kita pilih fit to screen kita klik ok maka akan otomatis mengecil menyesuaikan ukuran pada laman kerja obs nah kemudian cara untuk meletakkan posisi teksnya di bawah kita tarik saja sesuai dengan posisi yang kita inginkan kemudian kita geser sampai disini nah ini teksnya sudah muncul tapi belum bisa bergerak cara membuat teksnya menjadi bergerak kita pergi ke menu source lagi kemudian kita pilih teks berjalan kemudian kita klik kanan pada teks berjalan kemudian kita pilih menu filter nah pada menu ini kita klik tanda tambah yang ada di bawah sini kemudian kita pilih menu scroll kemudian kita klik ok saja nah pada horizontal speed ini menandakan bawasannya kecepatan dia ataupun kecepatan teksnya untuk bergerak sesuai dengan horizontal saya contohkan saya maksimalkan sampai dengan 500 maka teksnya akan bergerak secara horizontal misalnya saya kembalikan lagi ke default kalau vertical speed maka teksnya akan bergerak dari bawah ke atas ini saya kembalikan lagi yang dipergunakan untuk video pengajaran horizontal speed kita maksimalkan saja sampai dengan posisi 500 kemudian kita klik close maka teksnya akan otomatis sudah bisa bergerak nah ini adalah tampilan awal yang memang sesuai dengan standarisasi yang telah ditetapkan oleh tim unit learning management system dan tim LPKP dalam pembuatan proses video pengajaran nah alangkah lebih baiknya kita masukkan template yang sudah disediakan tadi nah templatenya boleh dirubah disesuaikan dengan kreativitas bapak ibu masing-masing cara menambah template yang sudah kita download tadi pergi ke menu source yang ada di bawah ini kemudian kita klik tanda tambah kemudian kita pilih menu image nah kemudian kita ganti saja misalnya background kemudian kita klik ok nah kemudian kita pilih browse kemudian kita cari template mana yang mau kita pergunakan pada link google drive yang sudah dilampirkan tadi ada tiga template yang bisa bapak ibu pergunakan template yang pertama seperti ini yang kedua modelnya seperti ini yang ketiga modelnya seperti ini saya misalkan saya ambil template yang model nomor 2 kita klik saja kemudian kita pilih open nah kemudian kita klik ok maka akan muncul tampilan seperti ini gambarnya akan melewati batas yang sudah ditentukan cara membuat supaya gambar ini tidak lewat batas tinggal klik kanan pada menu background ini kemudian kita pilih transform kemudian kita pilih fit to screen atau cara cepatnya tinggal ctrl plus F maka akan otomatis memuat sesuai dengan satu laman kerja pada aplikasi OBS ini nah kan gambar ini akan menutupin semua tampilan yang sudah kita tampilkan sebelumnya baik itu dari webcam logo dan lainnya caranya bagaimana supaya tidak menimpa yang sudah kita upload sebelumnya tinggal klik saja pada menu background ini kemudian pilih kursor tanda panah ke bawah ini sampai dia posisi paling bawah supaya tidak menutupin logo video kita bahkan teks berjalan yang sudah kita upload sebelumnya nah kalau seperti ini posisinya tinggal disesuaikan saja ukuran masing-masing baik itu dari segi video kita maupun dari segi logo dan lainnya disini saya sesuaikan misalnya file ppt saya saya kecilkan kemudian kita sesuaikan dengan template yang sudah ada posisinya disini saya besarkan lagi sehingga memuat template yang ada kemudian logo kampus merdekanya kita kecilkan lagi nah kemudian logo unsunya saya besarkan lagi saya geser kemudian video wajah kita sesuaikan pada posisi kolom yang sudah ada kemudian teks berjalannya juga kita rapikan sesuaikan dengan kolom yang sudah ada kemudian logo key start klarnya kita geser dan kita kecilkan kita letakkan posisinya disini nah kemudian sudah selesai nah beginilah tampilan video yang akan bapak ibu buat dalam video pengajaran bapak ibu masing-masing disini ada logo unsu dan akreditasi kemudian disini ada logo kampus merdeka kemudian di tengah ini ada file ppt kita disini ada video wajah kita kemudian di bagian bawah ini ada teks berjalan kemudian disini ada logo key start nya nah setelah itu bapak ibu tinggal klik start recording jika bapak ibu ingin merekam kemudian apabila mau stop nya tinggal klik stop recording pada video ini nah mungkin itu aja yang bisa dapat saya sampaikan dalam pembuatan tutorial video pengajaran sesuai dengan standarisasi yang telah ditetapkan oleh tim learning management system dengan tim LPKP semoga dapat bermanfaat dan dapat dipergunakan dengan sebaik-baiknya lebih dan kurang saya mohon maaf kepada Allah saya menampun bilahi fisa bilil hak pasta bikul hayrat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh